Halo, nama saya Trima Sriyana dari jurusan Sastra Indonesia dengan NIM 130101-2014-0052 Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian tradisional di Jawa Barat Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian tradisional Jawa Barat Yang pertama kita mulai dari alat musik Angklung Angklung adalah sebuah alat atau waditra kesenian yang terbuat dari bambu khusus yang ditemukan oleh Bapak Daeng Sutikna sekitar tahun 1938 Ketika awal penggunaannya, angklung masih sebatas kepentingan kesenian lokal atau tradisional Yang kedua degung Degung merupakan sebuah kesenian Sunda yang biasa dimainkan pada acara hajatan Kesenian degung ini digunakan sebagai musik pengiring atau pengantar Degung ini merupakan gabungan dari peralatan musik khas Jawa Barat Yaitu gendang, gong, sekempul, saron, bonang, kacapi, suling, rebab, dan sebagainya Degung merupakan salah satu kesenian yang paling populer di Jawa Barat Karena iringan musik degung ini selalu digunakan dalam setiap acara hajatan yang masih menganut adat tradisional Yang ketiga, rampak gendang Rampak gendang merupakan kesenian berasal dari Jawa Barat Rampak gendang ini adalah permainan menabuh gendang secara bersama-sama dengan menggunakan irama tertentu serta menggunakan cara-cara tertentu Untuk melakukannya, pada umumnya dimainkan oleh lebih dari 4 orang yang telah mempunyai keahlian khusus dalam menabuh gendang Biasanya rampak gendang ini diadakan acara pesta atau acara ritual Selanjutnya, Renggong Renggong adalah salah satu kesenian tradisional yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Sunda Muncul sekitar tahun 1964 di daerah Kabupaten Cianjur Dan orang yang pertama kali memunculkan dan mempopularkan adalah Haji Sobjan Bentuk kesenian ini diambil dari tata cara masyarakat Sunda dahulu ketika menanam padi sampai dengan menuainya Selanjutnya, Kuda Renggong Kuda Renggong atau Kuda Depok ialah salah satu kesenian heleran yang terdapat di Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Karawang Cara penyajiannya yaitu seekor kuda atau lebih dihiasi warna-warni Budak sunat dinaikkan ke atas bungung kuda tersebut Budak sunat tersebut dihias seperti orang raja atau satria Bisa pula meneru pakaian para dalam bahela, memakai bendo, takwa, atau pakaian serta selop Selanjutnya, Kecapi Suling Kecapi Suling adalah kesenian berasal dari daerah Jawa Barat Yaitu permainan alat musik tradisional memadukan alunan suling dengan kecapi Iramanya sangat merdu yang biasa diiringi oleh mamaos, tembang, Sunda yang memerlukan cengkok atau alunan tingkat tinggi, kas Sunda Yang pada umumnya nyanyian atau laguan dibawakan oleh seorang penyanyi perempuan yang dalam bahasa Sunda disebut sinden Kecapi Suling ini biasanya berkembang pesat di daerah Cianjur dan kemudian menyebar di penjuru pariangan Jawa Barat dan seluruh dunia Selanjutnya, ada seni tarian yang berasal dari Jawa Barat Yang pertama Tarik Jaipong Tarik Jaipong Berasal dari Kerawang Tanah Sunda periangan dikenal memiliki aneka budaya yang unik dan menarik Jaipongan adalah salah satu seni budaya yang terkenal di daerah ini Jaipongan atau tarik Jaipong sebelumnya merupakan tarian yang sudah modern Karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional ke Sunda yaitu ketuk tilu Tarik Jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula Yaitu degung Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti kendang, gung, sarong, kacapi, dan sebagainya Degung biasa diibaratkan orchestra dalam musik Eropa atau Amerika Ciri khas dari tarik Jaipong ini adalah musik yang menyenhentak Dimana alat musik kendang terdengar paling menunjukkan selama mengira tarian Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang perpasangan atau berkelompok Sebagian tarian yang memiliki Jaipong sering dipentaskan pada acara hiburan, selamatan, atau pesta pernikahan Selanjutnya, tarik ketuk tilu Petuk tilu ada suatu tarian pergaulan atau sekaligus hiburan yang biasanya disenggelarakan pada acara pesta perwakil perkawinan Acara hiburan penutup kegiatan atau diselenggarakan secara khusus di suatu tempat yang cukup luas Permunculan tarik ini di masyarakat tidak ada kaitannya dengan adat tertentu atau upacara alat musik terentu Tapi murni sebagai pertunjukan hiburan dan pergaulan Oleh karena itu, tarik ketuk tilu ini dibanyak disukai masyarakat terutama di pedesaan dan untuk kegiatan hiburan Selanjutnya, tari merak Tari merak merupakan tradisi suku Sunda yang mengambarkan burung-burung merak yang sedang menari dengan gembira Tarian ini dibawakan oleh penari wanita Sunda Dan biasanya, tarian merak ini dibawakan oleh pacar perkawinan atau menyambut tamu yang datang berkunjung di tanah Sunda Selanjutnya, tari topeng Tari topeng ini adalah tarian suku Sunda yang dibawakan oleh sekelompok penari wanita atau pria Yang menggunakan topeng khas suku Sunda Dan biasanya tarian ini untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung datang Dan sebagai pementasan pada saat acara-acara tertentu seperti pekrawinan, kenatan, dan sebagainya Selanjutnya, kuda lumping Kuda lumping merupakan kesenian yang beda dari yang lainnya Karena dimainkan dengan cara mengundang roh halus sehingga orang yang akan dimainkan seperti kesurupan Kesenian ini dimainkan dengan cara orang yang sudah kesurupan itu menunggangi kayu yang dibentuk seperti kuda Serta diiringi dengan tabungan gendang dan trompet Keanehan kesenian ini adalah orang yang memerankannya akan mampu memakan kaca serta rumput Selain itu, orang yang memerankannya akan dicambuk seperti hal yang menyambut kuda Biasanya kesenian ini dipimpin oleh seorang pawang Kesenian ini merupakan kesenian yang dalam memainkan membutuhkan keahlian yang sangat khusus Karena merupakan kesenian yang cukup berbahaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!